Intro Nah, mulai edisi kali ini, coba Anda mempelajari ungkapan yang memperkenalkan diri Anda. Pertama-tama, coba kita mengatakan atau memberitahukan nama Anda dalam bahasa Korea. Perhatikan ungkapan yang saya ucapkan dahulu. 제 이름은 최신영입니다. Aratnya, nama saya, 최신영. Olaan ucapkan ya? 제 이름은 최신영입니다. Saya akan ucapkan, blan-blan. 제 이름은 최신영입니다. 제 이름은 최신영입니다. Dan artinya, nama saya 최신영. Kata 제 다리 저의, artinya saya, dan menyatakan kemilikan. Kata 이름, nama. Kata 은 adalah kata bantu untuk subjek, dan selalu ditempahkan di belakang kata subjek dalam kalimat atau ungkapan. 최신영 adalah nama orang, saya memakai nama saya sendiri. Tentu saja dapat digantikan nama orang yang diperkenaikan. 입니다 bermakna adalah, dan dipakai untuk mengidentifikasi seseorang atau sesuatu. Sekarang, coba anda ucapkan ungkapan ini dengan menggunakan nama anda sendiri. Anda boleh menempahkan nama anda pada bagian di mana nama saya 최신영 dipakai dalam ungkapan tersebut. Misalnya, nama anda soni. Ungkapan akan menjadi. 제 이름은 soni입니다. Dengan makna, nama saya soni. Choba anda kata kan nama anda masing-masing. 제 이름은 최신영입니다. Nah, bagus. Tadi saya menjelaskan kata jay, dari jah-i. Maksudnya kata jay, disingkat dari jah-i. Maka unkapan, 제 이름은 최신영입니다. Dapat menjadi juga, 저의 이름은 최신영입니다. Namun, ungkapan, 저의 이름은 최신영입니다. Jarang dipakai. Ungkapan, 제 이름은 최신영입니다. Lebih biasa dipakai. Nah, pendengar, dalam pelajaran kali ini, kita telah mempelajari satu ungkapan yang dapat menyebutkan atau menyatakan nama diri sendiri. Kalau begitu, sekian saja Bahasa Korea Minggu ini untuk edisi kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.